Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, itu sudut pandang kita anak Melihat orang tua itu egois Misalnya gitu ya Karena bisa jadi Memang keinginan orang tua Nampak tidak kita sukai Misalnya gini, belajar Ayo belajar Mau main gak boleh main harus belajar Itu kan egois Orang tua itu egois Harus egois Makan ketika Coba Kang Hakim tuh Ketika meminta anaknya Kang Hakim Sekarang suruh makan Kadang-kadang kan maunya main Tapi orang tua harus egois Jangan main dulu sini makan dulu Makan dulu, orang tua harus egois Kalau orang tua mengikuti semua keinginan anak Nanti bahaya Nah hanya mungkin egoisnya Yang bukan pada tempatnya Egoisnya itu hanya sekedar Baik menurut ukuran orang tua Tetapi tidak mempertimbangkan kebaikan kepada anak-anaknya Padahal egoisnya orang tua itu Satu Adalah untuk kebaikan anak-anaknya Bukan kebaikan dirinya loh Sekali lagi saya katakan nih Egoisnya orang tua itu sebetulnya untuk kebaikan anaknya Bukan untuk kebaikan dirinya Nah bisa jadi mungkin Sang anak ini melihat Bahwa ayah atau orang tuanya itu egois Menurut ukuran kebaikan orang tuanya saja Yang keduanya akibatnya jadi marah-marah Karena keinginannya tidak terpenuhi Suruh belajar, tidak belajar-belajar Sudah tidak boleh main sekarang Handphone-nya diambil TV-nya dimatiin Misalnya gitu ya Orang-orang tua jadi marah Sebetulnya itu ada kebaikan buat kita Hanya kita tidak melihat kebaikan itu Nah marah itu sebetulnya juga Dampak kepada kita Kita kebaikan mestinya Kita itu kalau tidak dimarahi Tidak diomeli Tidak direweli sama orang tua Kita itu mungkin gak sehat Karena waktu kecil itu batu pengen dimakan Iya kan Bermain api pengennya dipegang Tapi orang tua kan Hish jangan Gitu kan Orang tua mungkin memarahi kita Main kotor-kotoran di tanah Mungkin kita pengen jilatin tanah itu Orang tua Jangan Gak boleh begitu Bisa jadi dia marah-marah Tetapi itu semuanya untuk kebaikan kita Lah hanya saja mungkin Sifat marahnya ini Bukan untuk kebaikan anak Nampaknya gitu Tetapi kelihatan Hanya sekedar emosional Orang tuanya saja Nah saran saya Ini pertama harus Sudut pandang tepat dulu nih Kang Hakim Sudut pandangnya tepat Jadi orang tua itu memang Dia egois Orang tua memang dia Bisa marah-marah Tetapi marah dan egois Egoisnya hanya untuk kebaikan Anak-anaknya Marah itu tidak harus Dengan kasar Marah tidak harus Dengan kasar Tegas tidak harus dengan keras Egois tidak harus dengan Kita sepertinya Untuk kepentingan pribadi Egoisnya hanya untuk Kependingan Anaknya tadi Jadi Asal pada tempatnya Maka itu menjadi kebaikan Nah maka caranya Yang pertama Yuk kita Berkiblat kepada Apa yang orang tua Anggap baik Gitu Bisa jadi kebaikan Yang menurut kita Gak sejalan dengan kebaikan Menurut orang tua Yuk cara pandang kita Mencoba untuk menilik Apa sih yang menurut orang tua itu baik Gitu Jadi kita lihat dari sisi orang tuanya Jangan melawan terus Semakin kita melawan Orang tua akan semakin galak Akan semakin Ego nya menunjukkan Orang tua kan punya kuasa Udah Kalau kamu begini Gak boleh jajan Sudah Orang tua punya kuasa Gitu kan Ya Maka Coba yuk kita melihat Dari sisi yang dipikirkan oleh orang tua Datang ke orang tua Assalamualaikum Pijitin ya Ya sini pijitin gitu Lalu ayah kan mikir Kenapa nih kamu kok Tiba-tiba bijitin Ya Ayah capek kerja Gitu Kita yang akan Mendekat kepada orang tua Kita yang harus Harus baik Dan itu tidak Tidak harus dipaksa Memang nalurinya harus begitu Cuman kadang-kadang Kedalam keluarga yang Keras Ada Ada batas Ada batas barrier Untuk bermanja kepada orang tua Itu kayaknya segen Ada ke ngakim Yang keluarga itu saya bilang Kamu bermanja dong Sama ibumu Sama ayahmu Enggak abang Enggak biasa Lu aneh Saya bilang Gimana sama orang tua Enggak bisa bermanja Enggak biasa bang Gitu Nah Maka yuk Sebagai seorang anak Mulai Kalau kita sebagai seorang anak Kalau ayah-ayah dan ibunya Pada mendengar Jangan jadikan anak-anak Kita Melihat salah Kebaikan-kebaikan kita Jadi gitu Datangin orang tua Bermanjalah kepada mereka Lalu kita juga bisa Melihat sisi baiknya dia Sehingga insya Allah Dalam keadaan begitu Kita tetap bisa berbakti kepada orang tua Karena ujungnya Berbakti kita kepada orang tua Bisa jadi egonya Untuk kebaikan kita Bisa jadi marahnya Untuk kebaikan kita Sehingga Tujuan kita ingin berbakti kepada Orang tua Saya sampaikan cerita bahwa Dahulu ketika ada sahabat saya Yang ketika dia pengen kuliah Pengen masuknya ke dokteran Tapi orang tuanya bilang Pokoknya kamu gak masuk ke dokteran Kamu harus masuk Ke teknik Akhirnya saya anak itu Masuk kuliah teknik Enggak dia sukai Enggak dia sukai Tetapi pada akhirnya Begitu dia lulus Hari ini orang tua Memberikan kepercayaan Ada beberapa usaha Yang diberikan kepada dia Dan perusahaannya jadi bagus Lalu dia mengatakan begini Seandainya dulu ya Aku masuk ke dokteran Itu kan Aku hanya sebagai profesional Profesi saja sebagai dokter Dan itu Ya bermanfaat untuk orang lain Tetapi usaha orang tuaku Gak bisa jalan Hari ini aku bisa handle Semua usaha orang tuaku Saya pikir Tuh kan ada kebaikan Mungkin anda dulu tidak suka Jadi coba lihat sisi baiknya Insya Allah dari lihat sisi baiknya Kita bisa Bernegosiasi dengan diri Nah yuk Sampaikan kepada diri Wahai diriku Orang tuamu adalah baik Tujuannya adalah mulia Jangan melihat keburukan-keburukannya Egonya adalah untuk kepentingan dirimu Bukan kepentingan diri orang tuanya Insya Allah Baik Terima kasih atas sebabnya Semoga bisa dipahami dengan baik Oleh sahabat kita yang sudah mengirimkan pertanyaan Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya Untuk sahabat semua Pasti kata-kata bersama kami Di Radio Koin Inspirasi Terima kasih atas sebabnya Terima kasih atas sebabnya Terima kasih atas sebabnya